Pembagian beras Kapolda Jawa Barat Irjen Polisi Ahmad Doviri melepas puluhan Babinsa TNI dan Babin Kamtip Mas Polsek yang akan menyalurkan bantuan beras kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Bandung yang terdampak COVID-19. Pihak Polda Jawa Barat rencananya akan membagikan beras sebanyak 11 ton yang akan disalurkan langsung kepada warga yang membutuhkan dengan mendatangi rumah warga. Hal tersebut dilakukan agar tidak memicu kerumunan. Menurut Kapolda Jawa Barat Irjen Polisi Ahmad Doviri, kegiatan tersebut sebagai bentuk perhatian pihak kepolisian kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Pembagian paket beras tersebut juga diharapkan bisa meringankan beban masyarakat. Dan hari ini ada kegiatan bakti sosial yang merupakan bagian sembako kepada warga masyarakat yang terdampak COVID-19. Nah ini merupakan wujudku di wilayah Sisa, bagaimanapun juga masyarakat yang terdampak ini adalah mereka partner kecil yang perlu mendapat bantuan. Dan kami bekerjasama dengan TNI, kemudian bersama-sama dengan Paket Beras dan Paket Bintang Tipas, dan Paket Bisa untuk menyandungkan sembako tersebut. Mudah-mudahan tepat sasaran dapat dimanfaatkan bagi mereka yang menerima. Dengan cara mengirimkan langsung paket beras ke rumah warga, selain menghindari kerumunan, dengan cara ini pun bantuan bisa tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV